Intro Baik, terima kasih pemirsa anda masih bersama kami dan manusia aku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan rencana Allah pasti yang terbaik. Alhamdulillah telah terkumpul beberapa pertanyaan dari bunda dan bapak dari masjid yang tentu saja memberikan suasana yang sangat luar biasa ini. Insya Allah pertanyaan ini akan mewakili pertanyaan anda yang ada di rumah. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Abah Raut dari Ibu Neni berkaitan dengan masalah kasus jual beli tanah tadi. Belum terlaksana pertanyaannya apakah ini termasuk rencana Allah atau seperti apa penjelasannya. Abah silakan. Pertanyaan yang cukup baik. Tadi sudah dibacakan hadis kudusinya La tataharok walau mithkola darrotin illa biidni Tidak ada yang bergeser. Walaupun pergeseran itu sebesar biji jarroh kecuali atas izinku kata Allah SWT. Apalagi ini penjualan sebuah tanah. Hatta bergeser sebesar biji jarroh saja itu semuanya atas izin Allah SWT. Ada sebuah keterangan yang makolahnya disampaikan oleh Syekh Ibn Ata'illah di dalam kitab Al-Hikam. Beliau menyampaikan Semuanya Pada waktu yang ditentukan oleh Allah SWT Bukan pada waktu yang diinginkan oleh kita. Tadi sudah dibaca ayatnya Inna alloha kana aliman hakimah Sesungguh Allah SWT Itu maha mengetahui dan maha bijaksana Bijaksananya Allah Tidak jadi laku sekarang Nanti aja Itu adalah kehendak Allah SWT Mereka yang berakidah Ahlu sunnah wal jamaah Ketika berhasil Dalam usaha dia Dia tidak pernah mengakui Bahwa itu adalah hasil usahanya Akan tetapi itu adalah Merupakan hasil daripada Allah SWT Ketika setelah berusaha Dengan sekeras tenaga Kemudian gagal Tidak pernah menyalahkan orang lain Apalagi menyalahkan Allah SWT Akan tetapi menyalahkan dirinya Barangkali ada sesuatu Yang belum diperunuhi Dalam syarat kehidupan Sebagai umat manusia Untuk tercapainya Sebuah doa Sebuah harapan Seperti itu Ibu Nah Abah Kalau kita kembangkan tadi Kalau melihat kasusnya tadi Perkaranya bukan tanah ini laku atau tidak Dia bisa saja dijual Tetapi ada beberapa orang Yang belum menyepakati penjualan ini Apakah ini merupakan juga bagian dari skenario Allah Segala sesuatu itu terjadi Karena skenario Allah SWT Bapak ibu sekalian Yang dirahmati oleh Allah SWT Ada satu tempat Bahagia Dan senang Satu debuk pun tidak ada kesusahan disana Surga namanya Ada satu tempat Menderita Sakit Bahagia sebesar debuk pun Tidak diberikan oleh Allah SWT Namanya neraka Ada satu tempat Saling berganti Susah Dan Senang Dunia namanya Kemudian Allah SWT Memberikan solusi Dalam Kejadian Dua perkara yang bertentangan Kadang-kadang susah Kadang-kadang senang Kadang-kadang lapang Kadang-kadang sempit Kadang-kadang sehat Kadang-kadang sakit Allah hadirkan agama Kepada diri kita Ketika senang Bersyukur Ketika susah Bersabar Ulama katakan Kalau kita hanya bisa bersyukur Pahalanya hanya 25% Tapi kalau kita bisa bersabar Bertambah 75% Tiket masuk surga Itu 100% Jadi kalau kita Enak saja Sehat saja Lapang saja Tidak punya tiket Masuk surga Tapi harus seling berganti Antara Senang dan susah Lapang dan sempit Sehat dan sakit Orang yang memahami Bahwa Senang susah Sehat Sakit Lapang Sempit Ini Enak Oh ketika datang senang Saya harus bersyukur Ketika datang susah Ketika datang sempit Ketika datang sapit Sakit Saya harus Bersabar Itulah kehidupan di alam dunia Oleh karenanya Kalau kita Maaf Dalam kehidupan rumah tangga Begitu kadang-kadang Istri Menyenangkan kepada kita Dikasih kopi Dibuka Celan Apa Celan Dibuka Sepatunya Kaos kakinya Ini kan menyenangkan Tapi Kali yang lain Rumah dikotok Padahal kita capek pulang kerja Pintu pun tidak dibuka Kopi pun tidak dibikinkan Kaos kakin tidak dibuka Sepatu tidak dibuka Ini sesungguhnya enak saja Kalau orang Memahami agama dalam hidupnya Karena di dunia ini adalah Kadang Kadang Tinggal nyanyi saja Kadang Kadang susah Kadang Kadang senang Kadang Kadang sempit Kadang Kadang lapang Kadang 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 Sehat Kadang Kadang Sakit Memang Di dunia Mah Itu Kadang Kadang Luar biasa Baik Selanjutnya kami Persilahkan kepada Bapak Kardi Yang akan dijabat oleh Ustadz Fatih Silahkan Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Nama saya Pak Kardi Jamah Majid Jemen Nuruda Bekasi Pondok Timur Indah Saya mau nanya Pak Kayai Soal ibadah Pak Kayai Ibadah Lima waktu Alhamdulillah kita Alhamdulillah Bukan tidak Bersyukur Sama Allah Alhamdulillah Bersyukur Ma'at Tapi kurang pas Ajat niat kita Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Baik Ini kalau kita kaitkan Dengan tema kita Apakah Istilahnya Manusia itu kan memang Kadang-kadang up and down Nah ini apakah termasuk Dari rencana Allah juga Kadang-kadang kita rajin Sholat dan sebagainya Ustadz Fatih Bismillahirrahmanirrahim Yang mulia ayah anda Pak Kardi Ini pertanyaan Kalau dijawab Full Satu semester Coba kita lihat Nyontek dari guru abah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Allah lah yang menciptakan Kalian Wa ma ta'amalun Apapun yang kalian lakukan Allah yang ciptakan Hati-hati Kalau dari sini Kita terjerembab Kepada pemahaman Kodariyah Pemahaman Jabariyah Ini yang saya maksud tadi Bahaya Waalaikumsu Siap konsentrasi Tatap mata saya Bu Ada pemahaman yang gak betul Alias sesat Kodariyah Kodariyah itu apa Seorang hamba bisa Menentukan semua Di dunia ini Surga neraka dia Semua Karena manusia Bahaya ini Karena Allah Tidak ada Tempur tangan ini Yang kedua Kebablasan juga Jabariyah Ketutup Jabar Jabirah Diperban Ketutup Tidak ada usaha manusia Untuk melakukan satu kehendak Kecuali Allah saja Kebalikannya Mirip banget Bagaimana sosok Seorang dalang Memainkan peranan Protagonis Dan antagonis Daripada wayang Wayang yang jahat Wayang yang Baik Yang menggerakkan Adalah Dalang Begitu Kelar urusan Gak ada yang dibakar Gak ada yang masuk surga Semua masuk Itu pun salah Karena kalau kita terjerembap Kepada pemahaman Seperti itu Maka ibu Yang suka geratak Dompet suami Itu pun Kehenak Allah Itu koruptor Koruptor Tikus negara Allah yang mau Oh Oh ya Orang yang besina Itu pun kehendak Allah Maka ahlu sunnah Wal jamaah Moderat Mutawasid Ahlu sunnah Wal jamaah adalah Memadukan antara Jabariah dan Kaudariah Yang pertama Tauhidul af'al Kita wajib Mentauhidkan Kita wajib Meyakini Semua yang bergerak Di muka bumi ini Allah Tapi permasalahannya Kenapa Kalau Allah yang menggerakkan Semua yang bergerak Di muka bumi ini Ada surga dan neraka Saya mau tanya Waalaikumsum Buaya Kenal buaya Mohon maaf ya Buaya ada yang masuk Ke sorega enggak Kenapa Binatang Punya otak Akal enggak ada Betul Mohon maaf Kebo Tau kebo Ada enggak kebo Yang masuk surga Ada enggak kebo Nikahin anaknya Sampai punya cucu Masuk neraka Karena apa Binatang Bukan tempat surga dan neraka Otak punya Akal enggak punya Kenapa manusia Disiapkan surga dan neraka Muka love Terbebani kewajiban Islam Balik Berakal Akalnya sehat Oh Sudah ada marka jalan Lurus pasar bayuran Ngerti bayuran pak Ngerti aja pak ya Lurus pasar bayuran Kanan mesi Kiri pondok indah Tujuan kita kemana Ada marka jalan Tujuan kita ke bayuran Kenapa harus mundur Ini namanya orang Dapat hidayah Enggak dapat taufik Bapak ibu yang saya muliakan Rambu-rambu di Quran Jangan bezina Udah dikasih tahu Eh ditabrak Pantes enggak masuk neraka Kebo Kebo Bezina Kenapa enggak masuk neraka Karena dia bukan mukalaf Dia bukan manusia Itulah sebabnya Bapak ibu yang saya muliakan Termasuk tadi Kalau ada manusia Kadang Yazidwayankus Imannya tinggi Wah Sujud Jangan kata hitam Sampai cowak Kagak ada jidat Tapi lagi males Ya Allah Tujuh rejab kagak sholat Apakah itu Adalah skenario Allah Malesnya kita Maksiatnya kita Apakah Kanduan Allah Balikin lagi konsepnya Yang bergerak Yang menggerakkan adalah Allah Tapi kenapa dosa Karena ada aturan mainnya Istiqomah Wajib sholat Ini dia saudara Kalau tidak ada rambut-rambutnya Dan tidak ada akal Buat samalah kita Dikatakan sebagai Binatang Banganya kata ulama Al insan Hayawan Al insan Hayawan Manusia adalah hewan yang pandai bertutur kata Sama Sama mirip Cuma 0,1% Contoh Bu Bu Ibu sholat enggak Yang benar Pak 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 Bapak berkeluarga enggak pak Bapak nikah enggak pak Bapak kawin enggak pak Kebuk kawin enggak Ibu makan Kebuk makan enggak Ibu sholat lima waktu Kebuk sholat enggak Berarti kalau ibu kagak sholat Berarti setiap malam Bapak tidur sama Kalau bapak kagak sholat Wallahu alam biswa Luar biasa Baik selanjutnya Kita persilahkan kepada Ibu Rina Yang nanti akan dijawab oleh Abah Di segmentasi selanjutnya Silahkan Bunda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Rina Dari Majus Taklim Nurul Huda Abah saya mau bertanya Tentang pengalam pribadi Ya Bulan Juli tanggal 24 Saya mau rencana Saya mau lamaran anak saya Perempuan Tau-taunya tanggal 23 Ayahnya meninggal Jadi sampai sekarang Belum jadi Sayanya masih Belum kuat Belum siap Apakah itu rencana Allah Terus gimana Saya menyikapinya Pertanyaan luar biasa sekali Terima kasih Bunda Insya Allah Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Insya Allah Nanti akan dijawab oleh Abah Tentunya selepas pesan-pesan berikut ini Tetaplah bersama kami Damai Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih